500 dan networknya kalau gue liat disini sudah menyentuh 7500 bahkan dan dari KYXY gue mau melihat item progress yang dia dapatkan dia punya boot of travel kali ini dan dia mengarah ke BKBK atau Algonic Sector disini dia udah punya Ogre Club sih disini sementara dari kecik imba dia belum mendapatkan item progress lagi disini dia masih menyimpan gold oh ternyata enggak dia langsung ngeledekin gue kayaknya dia langsung beli Mithril Hammer dan juga ada Ogre Club disana sementara dari Phoenix Johnny disini dia ternyata belum memiliki apapun dia hanya memiliki 4 staff of wizardies dan juga ada tranq wheel dan 10 charge di magic stick sementara shadow shaman dari seorang musye disini dia ternyata memiliki dual scepter sementara ada primal roar terkena 1 disana ada stun terkena 1 juga KYXY dalam bahaya kali ini bakal diserangkan ada battle trance digunakan oh tampaknya enggak diterusin disini dari tim CSW gue rasa agak sedikit riskan juga tadi kalau diterusin next assassins disini terus menjaga carry dari tim CSW sementara musye disini terus melakukan push creep menggunakan ether shocknya disini ya sementara disini dari kecik imba dia hampir menyelesaikan BKB nya ya disini sedikit lagi hanya tinggal membutuhkan 100 lagi mungkin 2 creep ini bakal menyelesaikan BKB nya disini dan yap harusnya bisa diselesaikan BKB nya oke BKB diselesaikan sama kecik imba disini aduh oke sementara di bawah godot disini akhirnya gue melihat item progressnya ada mekans, ada arken boots, ada ogre club juga kayaknya dia mau ke aganim scepter tapi gue rasa agak berat disini karena permainan agresif dari tim Malaysia disini selalu melakukan push selalu berusaha menghabiskan semua tower outer tower yang ada dari tim CSW disini semua tower luarnya bakal dia ini habisin semua sementara di atas ada usaha 2, 3 bahkan melakukan smoke dari tim CSW kensaiwips disini wedding crash bakal melakukan push disini bakal menjadi decoy tampaknya terlihat di map tapi 3 lainnya tidak terlihat disini coba mencari seseorang disini belum kelihatan satu pun dari tim Malaysia smoke nya pun masih belum pecah disini tapi sebentar lagi harusnya selesai smoke nya bakal ya harus berhati-hati kali ini dari tim CSW ya sementara di mid sudah melihat seorang kecik imba disini harusnya agak sulit ya karena vendetta tidak cukup untuk oh kali ini vendetta terkena mana break disana di right click visur oh 4 star diselamatkan ball lightning melarikan diri dan yaudah gitu aja gak ada apa-apa lagi sementara mekans digunakan sama si godot disini sementara masuk menit 25 disini bahkan gak cuman gue doang disini yang protes penonton-penonton disini juga protes ini game apaan nih kayaknya boring banget gitu loh iya sementara disini gue melihat ada usaha Roshan lagi dilakukan sama kayak YXY bersama dengan Mushy dijadikan ayam disini gede banget ayamnya diberikan lightning shock lightning storm sementara ada shackle kali ini kepada Roshan diikat disini Roshan yang kekinain stun lagi disini earth split kecikimba datang di right click kali ini ada reset reward juga digunakan oh my god semua ulti digunakan oh gue mendengar sesuatu disini ada creep yang berhasil dikembalikan semua disini sama chainnya sementara Roshan berhasil diambil sama tim Malaysia lagi dan Aegisnya dipegang sama kecikimba lagi tampaknya disini dan kecikimba sudah memiliki BKB sementara di Ohio dia 700 lagi sebenarnya bisa menyelesaikan Aganim Scepternya disini tapi dia ternyata justru beli gamenya dulu untuk meng-counter seorang Nyx ya tampaknya disini sementara dari kayak YXY disini 400 lagi tampaknya dia bisa menyelesaikan Black King Bar-nya disini atau BKB sementara dari Mushy Mushy disini dia punya Yule dia punya point booster dia mau ke Aganim Scepter langsung tampaknya sementara di atas ada Wedding Crush disini teleportation oke bisa pulang tampaknya sementara kecikimba disini masih terus farming di bawah melakukan push sebisanya sementara di mid kembali Wedding Crush coba melakukan defense sebisanya juga tampaknya karena memang gak bisa terlalu jauh sih kalau menurut gue disini dia gak bisa apa ya melakukan push terlalu jauh pasti nanti dia justru yang kena pick-off gitu sementara di creep-nya dimakanin semua masuk lagi ada satu yang mati dua tampaknya dua atau satu dua atau satu satu kurang dua kebanyakan oke dua ternyata oke ternyata disini bakal ada usaha push dari tim Malaysia bakal ada empat hero melakukan smoke disini ya bakal ada clash tampaknya disini ada empat orang melakukan smoke satu sudah terbuka disana kecikimba coba menjadi decoy sementara di belakang oh ayo masuk Wedding Crush menjadi sasaran BKB bombshell kali ini stun terkena satu disana sementara berhasil di Yul satu orang tidak bisa menggunakan echo slam disana terkena stun 2D dalam bahaya ada Primal Roar Wedding Crash dalam bahaya ada Hand of God digunakan sementara harus mati disana tidak memiliki byeback ada Phoenix Sun dari seorang Johnny Johnny berhasil memberikan damage yang cukup berarti dan harus ada dua hero yang mati dari tim CSW kali ini wow what a play by Malaysia disini cukup melakukan initiate yang baik tadi dibuka oleh seorang Storm Spirit ya masuk menit 28 disini jalan masuk menit 30 gue mau pencet F6 network differentnya disini ada 12.000 jalan karena 14.000 begitu juga dari tim Malaysia yang memegang different experience turnnya disini dia sudah menyentuh 14.000 ya cukup jauh kalau menurut gue disini dari tim CSW untuk melakukan comeback karena memang hero dari CSW agak berat untuk melakukan itu sementara dari tim Malaysia hero nya kalau menurut gue untuk middle game kayak gini harusnya memang menang disini dari komposisi hero kalau CSW bisa mungkin menahan di high ground melakukan pull melakukan defense sebisanya berharap selalu ada kesalahan yang dilakukan sama tim Malaysia pasti bakal beda mereka bisa mungkin berharap adanya comeback dari tim CSW disini sementara disini dari Nixas Asin coba scouting masih memiliki efek vendetta disana diberikan sentry dari siapa disini sentrynya ternyata dari tim CSW sementara masuk diberikan skill 3 disana right click ada visur dari samping juga ya dan godot disini belum terlihat lagi efeknya dari seorang godot Chen disini ya tampaknya ada usaha membuka site dari Wild Axe yang dilempar sama Wahayo tapi tampaknya tidak menemukan siapapun dan gue sudah melihat ada usaha push tower disini ada stun Primal Split ada stun lagi kali ini dan ke Cikimba dalam bahaya harusnya dan mati disini ke Cikimba bye bye ke Cikimba karena Serpent Ward disini terlalu buru-buru tambaknya Serpent Ward dikeluarkan dan bisa dimasuk kali ini ada silence backup pop sound kali ini belum memiliki global silence berhasil di Primal Roar ada Hand of God dan berhasil dipulangin disini global silence dibuka ada Karapes terkena 2 disana Yul digunakan ada Echo Slime tidak terkena siapapun hanya terkena creep sementara Yul ada Phoenix dan harus mati disana 2 hero harus mati dari tim Malaysia usaha defense cukup baik kali ini dilakukan sama tim CSW ternyata terkena stun enggak Mushi terkena stun menggunakan visur dari jauh dari 343 dan bye bye Mushi go home boys dan ya 3 hero harus mati dari tim Malaysia tidak ada yang mati dari tim CSW cukup baik kalau menurut gue disini dan keunggulan hampir menyentuh 20 ribu tadi tampaknya berhasil dikejar menjadi tinggal 15 ribu lagi disini setelah ada stun masuk dimana break di right click bash dan here we go mati disana ke Sikimba dibunuh oleh seorang Wedding Crash atau Troll Warlord disini di mid tadi dibantu dengan impel yang indah sekali tadi dari seorang Nix Assassin 2D sementara kali ini bakal mendapatkan tower tier pertama di mid tapi disini dia benar free tower di mid luar biasa banget CSW another comeback from CSW disini 10-11 Wedding Crash mulai mengamuk tampaknya disini BKB sudah didapatkan Dominator sudah dia pegang sementara juga ada Saint Siasa disini sama Troll Warlord CSW team of comeback mungkin karena kemarin juga kalau kita tahu mereka berhasil maju ke fase final dia membalikan keadaan dari 1-0 berubah menjadi 2-1 yang melawan Invasion luar biasa banget dari CSW ini oke disini Nixasasin coba melakukan vendetta coba membuka sesuatu melihat sesuatu harusnya disini bakal ada Hawk yang dibuka paling tidak temannya dikasih tahu gitu sementara Wedding Crash dan juga W3 W3 3-3 kan jadinya 3-4-3 sorry maksudnya bakal melakukan sesuatu tampaknya disini tapi pulang karena harusnya mereka gak terlalu berani seperti ini ya mereka gak boleh cari hero dengan cara seperti ini gitu loh mereka harus hati-hati mereka harus mendefense sedisa mungkin mereka gak boleh melakukan pick off disini belum saatnya kalau menurut gue disini dari CSW melakukan pick off gitu loh sementara dari tim Malaysia masih bersih kukuh tampaknya untuk melakukan push di tower tier ketiga di high ground dari CSW di top lane karena disini di top lane memang udah hampir hancur sementara dari Mushi kalau gue liat disini belum menyelesaikan aganim scepternya sementara dari Ohio sudah memiliki aganim scepter bisa dilakukan dari jauh harusnya disini beastmasternya karena range-nya bakal jadi lebih lebar disini ya kalau lo liat disini gue mengarah kepada skill primal roar dari seorang beastmaster ya gue bakal pencet disini gue arahkan dan itu lebar banget disini bakal dari jauh bisa dilakukan primal roarnya sementara disini ada 4 orang melakukan smoke justru 5 disini 5 man smoke bakal mencari seseorang tampaknya dari tim CSW ini gak bagus kalau menurut gue dari CSW kecuali mereka memang berhasil menangkap 1 lalu datang lagi 1 lagi sementara kalian nih nix assassins bakal melakukan initiate tampaknya tapi disana masih ada 2 hero 3 hero justru ada di mid sementara stun tidak terkena siapapun oh my god kecik imba berhasil menghindari stun atau impel dari seorang 2D tadi oke sementara disini kalau kita lihat tim Malaysia masih menunggu roshan berikutnya tampaknya sementara disini belum ada roshan mereka masih coba farming-farming ria aja tampaknya disini ya sementara di bawah kayak YXY disini coba menggunakan pulse nova-nya dan juga lakukan spamming skill disini untuk lakukan push sejauh mungkin yang bisa mereka lakukan agar bisa mendapatkan side kepada base musuh tampaknya sementara wedding crash masih terus berada di atas masih ada vendetta dari seorang nix assassins disini oke disini masuk menit 35 gue pencet lagi F6 ya keunggulannya jadi sedikit dikejar terus ya sama tim CSW dari tadi hampir ke 20 ribu justru tertinggal 10 ribu kali ini sementara ada person keluar sudah terlihat disini roshan-nya bakal diambil lagi tampaknya dan ini roshan ketiga dan seharusnya seperti yang kita tahu roshan ketiga bakal mendrop cheese juga disini bakal diambil juga tampaknya sama tim Malaysia nanti sementara di bawah belum ada usaha untuk mendefeng roshan disini dari tim CSW sementara roshan lastrak berhasil mendapatkan lagi si mortal sementara cheese-nya diambil siapa disini cheese-nya cheese-nya oh cheese-nya di storm ternyata disini oke gue bakal liat dulu disini mushi ternyata item progress-nya seado shaman-nya sudah memiliki aganim septer sementara dari johnny johnny masih belum mendapatkan item apapun lagi disini hanya memiliki eul kali ini dan dia punya 1400 gold sementara creep-creep-nya diambilin semua sama godot lagi disini dipanggil sama godot karena disini godot udah punya aganim septer ya udah ada dua enjin rock golem disini yang besar-besar sudah berhasil didapatkan sama si godot bakal melakukan apa disini dari tim csw tapi disini ada hawk yang membuka side harusnya disini ada hawk ada stun disana terkena satu primer roar tidak bisa menggunakan karapez ada bkb pop shot echo slam nothing oh my god gak kena siapapun disana card checkernya dan ada laser dari belakang harus mati tambahnya disini satu hero dua hero harus mati shooter terkena laser empat hero harus mati dari tim csw dan harusnya disini tidak bisa melakukan defense dari tim csw karena hanya memiliki silencer disini yang memiliki buyback sementara lightning stone terus digunakan sama lesrak untuk melakukan push sementara diabolic edict juga digunakan kali ini untuk burst damage kepada building yang ada dari tim csw di malaysia satu langkah lebih ke depan tampaknya untuk mensecure 2000 dollar US dollar tepatnya di pertandingan malam kali ini di final gesea cup best of three oke langsung mengarah ke middle tower tampaknya dari tim malaysia kali ini tower tier ketiga di mid tampaknya juga berhasil dihancurkan kali ini langsung mengarah ke barang oh di bawah justru juga berhasil dihancurkan ada wedding crash coba melakukan defense tampaknya reeling axe right click kyxy jadi sasaran dan terkena IO ada stun yang miss dari kyxy udah dibiarin aja pulang kali ini oh sayang banget disini ya sudah ada satu tower dan satu set barak di atas yang berhasil dihancurkan tower tier ketiga di mid dan di bawah di bottom lane itu juga berhasil dihancurkan sama malaysia dalam satu kali push disini dan ini bakal menjadi semakin berat perjuangan dari CSW untuk mengembalikan keadaan disini kalau kita pencet lagi di F6 disini different networknya kembali turun lebih dari 20 ribu disini dari tim malaysia sementara dari experience earnnya disini 20 ribu lebih juga disini dari tim malaysia bakal berat banget tampaknya buat tim CSW disini oke ada vendetta gue mendengar disini berhasil dipake sama dia ada global silence terkena ikat oleh creep disini sementara echo slam berhasil membunuh seorang kecikimba di dalam base sementara terkena satu di yul kali ini bakal di stun kah dimana burn tadi oleh nyx assassins dan satu hero aja tampaknya udah cukup buat tim CSW disini mendapatkan kill terlalu banyak banget unit yang ada dari tim CSW disini banyak sekali creep aduh oops kita udah masuk ke menit 40 kali ini dan ya kalau bisa dilihat sama-sama disini juga di menit 40 dari CSW masih tertinggal kalau menurut gue disini dan dari network pun top 5 nya bahkan dipegang sama Malaysia semua disini carry top 5 nya dipegang hampir semuanya dipegang Malaysia ya tepatnya sementara disini kecik imba datang bloodstone nya tersisa 5 charge disini masih memiliki cheese dipegang sama kecik imba sementara disini ada wedding crush memiliki buyback available disini bakal dilakukan skill 3 kah disini sama seorang last truck untuk melakukan slowing sementara stun tidak mengenai siapapun disana ada dia bolik edik pulse nova digunakan sementara wedding crush masih terus melakukan right click disini untuk melakukan wiping creep dan udah gitu aja dan sementara masuk disini kecik imba harusnya terlihat disini sudah ada ping 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 disana ada cruise of silence kali ini diberikan kepada seorang storm spirit ball lightning mengejar siapa disana mengejar seorang chain terkena primal roar mengenai satu disana tidak memiliki global silence disana sementara wedding crush bkb pop slot right click kali ini kepada KYXY KYXY terkena best kali ini ada healing menggunakan hand of god sementara impel terkena satu disana Ohio Ohio in danger kecik imba come again dan right click ada global silence kali ini kekoslame terkena dua good kekoslame kali ini dari seorang 343 di right click di yo di visur tidak mengenai siapapun kali ini Johnny tidak bisa menggunakan ultinya dan harus mati sementara 343 kali ini jadi salah satu kecik imba kecik imba kali ini harus mendapatkan kill sementara dari belakang Mushi berhasil mengecek kalau seorang 2D di right click lagi kali ini wedding crash melakukan buyback kecik imba dan harus menggunakan bloodthune untuk melakukan suicide kali ini dan harus kehilangan satu set lagi barak di bottom lane kali ini dari tim CSW Malaysia good class dan semakin satu langkah lagi mungkin ke game kedua nanti dari tim Malaysia bisa di secure mungkin sebentar lagi game pertamanya disini tapi dari CSW belum menunjukkan tanda-tanda mereka mau mengetik GG disini mereka masih terus semangat untuk mendefense belum mau menyerah tampaknya dari tim CSW oke Ya tersisa Tersisa satu set Barak aja di mid disini Harusnya dari CSW agak sedikit mustahil Kalau menurut gue untuk melakukan comeback disini Dengan komposisi hero yang ada gitu Walaupun mereka punya troll warlord disini Aduh gue gak ngerti gimana ini Bakal bisa menang disini dari troll warlordnya Menghadapi hero-hero yang ada dari tim Malaysia disini Sementara Mushi disini Oh ada shackle 2D Terkena shackle Dan ada killing spree dari seorang Mushi disini Melepaskan meresapan ward disana Dan ya kalau menurut gue Mushinya juga gak ambil pusing sih sebenernya Tersepen wardnya ditukar sama satu kill sih gak apa-apa juga gitu Ya tampaknya bakal ada usaha push tower Di mid disini ada barak juga yang sudah bisa dipukul-pukul Ada fortify kali ini Wedding crash dalam bahaya Berada di depan sekali kali ini Right click blink ke depan Terkena global silence disana Berhasil di yule oleh seorang Johnny Sementara BKB popstar yang tidak berarti Tampaknya disini Right click Mushi berhasil merekkan diri Sementara primer roar Terkena satu Ada stun dari seorang KYXY Buat roh ke atas dan record slap Terkena Johnny saja disana Terkena satu Sementara KYXY Terkena stun oleh 2D Di right click kali ini Di mana bird Coba menghabiskan mana yang ada disini Dari seorang KYXY Dan berhasil Dimatikan satu hero disini Untuk tim Malaysia The CSW Still alive Tidak berhasil di push tower tier terakhirnya Di mid Atau barak terakhir Satu set barak terakhir di mid disini Masih selamat CSW Tombaknya disini Ya masuk ke menit 45 Gue pencet lagi disini F6 nya networknya Terus mengarah kepada tim Malaysia Begitu juga dari tim Different experience earthnya disini Terus mengarah kepada tim Malaysia Wow dan Malaysia kali ini Gak mau ambil pusing Kalau lu Gue gak bisa ngambil Barak lu Gue ambil rosan nya dulu disini Oke rosan harusnya Dalam beberapa detik lagi Kita bisa selesaikan Ya bener banget Rosan selesai KYXY berhasil mendapatkan cheese Dia sudah mendapatkan Heart of Taras juga disini Ohio berhasil mendapatkan Aganim Scepter 4stuff Game Dan ada Persoverem dia dapatkan Dia mau ke Ini ya tampaknya ya Refresher Sementara dari Phoenix disini Gue liat Dia udah punya 4stuff Tambahan itemnya Sementara dari kecil Kimba Dia berhasil mendapatkan Orchid Melevolence Orchid lah ya Biar gak Biar gak Biar gak Teseleo Lidah gue Sementara Aegis of Immortal Kayak digunakan Ada ball acting Maju ke depan Ada Yul Stun Kalian nih Belom ada Sementara stun dari KYXY Terkenal disana Tidak memiliki apapun Tidak memiliki buyback disana Right click kepada Barak Sementara di Yul Godot Masih terus right click Disana dikembalikan Dan harus mati Sementara Mega Crip Here we come Mega Crip By team Malaysia Terkenal stun ke Sikimba Di 4stuff Untuk diselamatkan Di right click lagi oleh seorang chain Dan di hex Dari belakang disana Dan waiting Crash It's gonna die He got no buyback Ada gobble Silence kali ini digunakan Right click The last hope From Chessway It's gonna die too And GG call By Chessway Kali ini Wow Team Malaysia Berhasil mendapatkan Game pertama kali ini Di best of 3 Final game Di GSEA Cup Dan ya Gue langsung Bakal review disini Karena gak ada Co-casternya disini Gue sendirian Tapi mungkin nanti Di game dulu bakal ada Siapa Kita tunggu aja nanti Dan ya Gue review mungkin disini Dari CSW Pemilihan hero nya Agak sedikit unik Sebenernya ya Mungkin bisa Bisa dibilang CSW memang kalah Dari hero gitu Karena disini Dari team Malaysia Hero nya rusuh banget gitu Bahkan dari team Malaysia Justru Bisa melakukan push tower Dengan lebih cepat Ketimbang dari CSW gitu Oke Singkat aja review dari gue Mungkin disana Gue bakal balik lagi Di game kedua nanti Thanks for watching Di game pertama Dan gue pamit dulu Dibuat game kali ini Bye bye